Intro Kapolres Pariaman AKBP Denirendra Laksmana meninjau pelaksanaan penyekatan yang dilakukan anggotanya di Simpang Empat Jati. Dalam penyekatan itu, masih ada pengendara yang ingin menerobosnya, namun anggota Polres Pariaman berusaha memperhentikannya dan mengarahkan ke tempat lain. Penyekatan di Simpang Jati itu salah satu dari tujuh penyekatan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Menurut Kapolres Pariaman, satu dari tujuh penyekatan itu bersifat mobile, sementara enam lain terdapat di Simpang Lapai, Simpang Sunur, Simpang Apar, dan beberapa persimpangan lainnya. Namun dari pantauan di lapangan, penyekatan yang dilakukan petugas masih belum efektif karena hanya dilakukan pada jam-jam tertentu. Kami melakukan penyekatan berada di ada enam penyekatan yang stasioner, yang tetap, dan satu yang patrol atau yang bergerak. Penyekatan ini dimaksudkan untuk, yang pertama memastikan bahwa membatasi arus atau mobilitas masyarakat masuk Kota Pariaman dengan menunjukkan swab, vaksinasi, ataupun STR, surat tanda registrasi bagi pekerja. Dari Pariaman, Eka Gus Priyadi, Ainews melaporkan.